PEMBICARA 1 Penggunaan kantong plastik secara berlebihan bisa berdampak pada pencemaran lingkungan. Melihat kenyataan seperti ini, pelukis dari kota Batu, Suwan Dewaeng, mengungkapkan keprihatinannya melalui karya lukisan dalam pameran tunggal di Art Hotel Surabaya. Pameran lukisan bertajuk transplastik menampilkan enam karyanya yang ingin menuangkan aspek lain tentang bagaimana tas plastik digunakan dalam seni lewat eksplorasi hubungan antara corak, warna, tekstur, dan efek-efek yang dihasilkan dari materitas plastik. Dengan cat akrilik di atas kanvas, Suwan Dewaeng memindahkan imajinasinya dalam bentuk lukisan dengan teknik realis. Perpaduan dan lapisan warna, tekstur, dan efek elemen plastik membuahkan karya yang terkesan glamor, mewah, dan elegan meskipun esensinya hanyalah tas plastik. Karya-karya saya ini untuk mengekspresikan bahwasannya plastik, saya manai bisa menjadi sesuatu yang lebih elegan atau menjadi sesuatu yang lebih punya nilai. Jadi tidak hanya sebatas plastik. Karena dampak plastiknya sendiri sangat tidak bagus untuk lingkungan sendiri. Jadi marilah saya untuk mengajak para audien, mengajak para semua teman-teman ataupun publik untuk menyikapi plastik agar menjadi tanggung jawab kita semua untuk persoalan plastik itu sendiri. Pameran tunggal transplastik yang diselenggarakan Art Hotel Surabaya diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat tentang kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Kita ini punya satu tempat namanya galeri ya. Jadi galeri kita ini sebagai wadah untuk para seniman lokal Indonesia yang dimana mereka punya karya yang bagus dan ingin ditampilin di sini. Jadi kita kasih mereka wadah gitu untuk bikin satu ekshibisi. Dan kenapa kita pilih Suwandi Waeng? Karena kan ini kan bertemanya tentang plastik gitu. Jadi kita pengen ngasih tahu masyarakat untuk tentang daur ulang plastik. Pameran lukisan yang berlangsung selama bulan Ramadan hingga tanggal 2 Juli mendatang di Art Hotel Surabaya digelar guna memberikan wadah bagi seniman perupa di Jawa Timur untuk menampilkan karyanya. Dipadukan dengan keberadaan bangunan hotel yang penuh dengan sentuhan seni.